Perlunya literasi masyarakat yang benar, karena selama ini banyak tokoh-tokoh, agama ya, tokoh-tokoh agama yang menyampaikan kadang-kadang tentang jihad ini yang multitafsir. Masyarakat ini kan jujur masih banyak yang minim literasi, sehingga materi-materi dari tokoh agama yang agak pro-kontra ini akhirnya ditelan mentah-mentah. Seperti jihad ini kan, ada seperti kita sebut UAS, mengatakan bahwa jihad ini bom bunuh diri dianggap bukan mati konyol, tapi ini adalah bagian dari jihad walaupun yang disampaikan mungkin kondisi di Palestine gitu kan. Tapi kan kelompok-kelompok radikal di Indonesia juga semua itu menggunakan konsep perang, hari ini adalah kondisi perang. Jadi ini akhirnya menjadi legalisasi orang untuk melakukan aksi bom bunuh diri, nah ini kan bahaya sekali. Bila dilakukan, seperti kasus yang di Astana Anyara ini kan seluruh Indonesia geger jadinya kan, hanya seorang melakukan. Termasuk kayak kemarin yang menerobos ke istana, termasuk yang Mabes Polri. Nah ini kan orang-orang yang berafiliasi aja ngeri, apalagi yang sifatnya mungkin lone wolf ya. Lone wolf ini yang orang yang sudah punya kebencian kepada negara, dia gak usah bawa bom, bawa mercon aja dilempar kantor polisi geger itu kan. Artinya potensi itu akan tetap ada bila tokoh-tokoh agama ini yang juga yang disampaikan kadang-kadang masih pro-kontra, multitafer, apalagi mohon maaf. Ini jilang 2024, ini yang disampaikan kadang-kadang di tempat ibadah bukan yang menyejukkan, kadang-kadang sudah disampaikan udah politik, kadang-kadang udah hujatan, cacimaki, ujaran kebencian. Nah ini kan menjadi pemicu kelompok-kelompok tertentu, terutama masyarakat-masyarakat ini kan ada yang namanya terkena virus mas, tapi OTG terpapar tanpa gejala.